Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga sobat-sobat berdek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, reseginya selalu lancar Selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Pada kesempatan kali ini berdek mau membahas tentang Sesuatu yang sedang viral ya Yaitu Joko Kendil Siapa sih Joko Kendil? Oke, Joko Kendil kalau menurut cerita rakyat di Jawa Tengah Atau dongeng-dongeng yang ada di Jawa Tengah Diceritakan kalau Joko Kendil itu adalah seorang anak laki-laki Yang dari lahir dia tubuhnya bentuknya semacam Kendil Jadi pendek, bulat, membulat Jadi itu Kendil adalah semacam tempat untuk menanak nasi Atau memasak makanan ya Kendil Karena tubuhnya semacam Kendil makanya disebut si Joko Kendil Namun setelah dewasa si Joko Kendil Meskipun dalam keadaan fisik yang semacam Kendil itu Dia mempunyai cita-cita yang tinggi Yaitu ingin mempunyai istri Seorang anak raja atau putri raja Selain itu si Joko Kendil tidak mau Jadi pinginnya dia nikah sama anak raja Kebetulan pada saat itu ada raja itu memiliki anak tiga atau empat lah ya Itu salah satunya ada yang mau dengan ikhlas tulus menerima si Joko Kendil Jadi setelah si Joko Kendil mendapatkan sang putri itu Yang mau menerima dengan ikhlas Menerima dengan tulus Maka besoknya si Joko Kendil berubah menjadi seorang satria yang gagah Tampan Pokoknya gambaran seorang satria yang memiliki wibawa besar Memiliki kegagahan semacam itu Itu cerita rakyat di Jawa Tengah Atau dongeng-dongeng yang ada di Jawa Tengah tentang si Joko Kendil Namun disini kalau yang sedang viral ini adalah si Joko Kendil yang Berjalan atau musafir ya Dari daerah satu ke daerah lain Yang sedang rame di media sosial Kalau pertanyaan yang sebetulnya banyak dipertanyakan adalah Apakah si Joko Kendil itu benar-benar naik macan tunggangan atau tidak Disitu Kibredek akan menjawab tentang energi dulu Energi itu bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat Jadi memang ada orang-orang yang bisa merasakan atau melihat suatu hal yang Orang lain tidak bisa lihat Karena itu semacam kalau contoh gampangnya Kalau orang ada beberapa orang Salah satunya ada yang melihat Sesosok hantu namun yang lainnya tidak melihat Semacam itu Jadi itu masuk ke persepsi diri masing-masing Tapi kalau energinya itu sebetulnya bisa dirasakan Jadi kalau sama-sama ke tempat angker atau ke tempat yang wingit atau aura negatifnya besar Orang-orang itu pasti merasakan hawa yang tidak enak Itu dirasakan Namun belum tentu semuanya itu akan melihat sesuatu hal Mungkin hanya satu orang yang akan melihat sesuatu hal Namun yang lainnya tidak melihat Semacam itu Jadi kalau pertanyaan si Joko Kendil itu Memang nunggangi macan atau tidak Itu Kibredek Menjawabnya Bisa iya bisa tidak Karena kalau secara energi Memang dia memiliki Energi yang Ya terasa lah Namun kalau Bentuk tunggangannya itu apa Itu Kibredek tidak Mau menjawab Karena Kibredek tidak melihat ke situ Kibredek hanya merasakan Jadi bisa Jadi tunggangannya dia macan Karena si Joko Kendil yang viral ini Memang melihat Kalau di situ ada macan Macan putih Karena itu semacam persepsi kita melihat sendiri Kadang apa yang tidak dilihat Juga orang lain tidak lihat Itu juga ada Jadi Kalau untuk visual Visual itu kadang kita Berbeda-beda Namun kalau Untuk dirasa Itu kadang kita bisa Sama-sama merasakan Apalagi yang lebih bekam Mungkin akan merasakan Hawa Sesuatu hawa Atau Semacamnya Mungkin dari lihat Dari auranya aja itu Bisa melihat tentang Bisa merasakan ya Bukan melihat Bisa merasakan tentang Aura tersebut Mungkin perjalanan Si Joko Kendil Yang sedang viral ini Itu karena memang dia Bisa jadi Dia mencari Mencari sesuatu ilmu Bisa jadi dia mempelajari ilmu Dari seorang gurunya Bisa jadi dia juga Memperhatikan ilmu apalah Jadi banyak Banyak sekali macam-macam Disini Kibridek Tidak mau berspekulasi Tentang Komentar-komentar yang negatif ya Karena Kibridek sendiri Ini juga Disini Kibridek juga Buat buku tentang Perjalanan astral ya Namun disini Kibridek Masukkan ke novel Jadi Kibridek Buat semacam novel Karena pengalaman spiritual Itu kalau diceritakan Itu kadang ada yang mau menerima Kadang ada yang tidak menerima Jadi kadang ada orang-orang yang Menceritakan pengalaman spiritualnya Ada sebagian orang yang menganggap Sebagai Budi kici Atau orang dalam gaguan jiwa Ada sebagian yang mempercayainya Ada sebagian yang biasa saja Karena hal tersebut Maka kayak Kibridek aja Pengalaman spiritual Kibridek Kibridek buat semacam novel Jadi Semacam fiksi lah ya Fiksi Kibridek Buat tokoh dan sebagian Jadi tidak bisa Pengalaman spiritual itu Diceritakan Diunggapkan Alakadalnya Apa adanya Kepada orang lain Itu kadang Tidak bisa Kadang tidak Semua orang bisa menerimanya Begitu juga Kalau si Joko Kendil Bercerita tentang Pengalaman spiritualnya Ada yang bisa menerima Ada yang tidak bisa menerima Jadi Pengalaman spiritual itu Macam-macam Setiap orang kadang Mengalaminya Berbeda-beda Namun hal tersebut Ada Jadi pertanyaannya Mungkin si Joko Kendil Yang ada di kehidupan Nyata ini Yang tahun 2022 ini Sedang viral Itu dia mungkin Sedang Menjalani suatu Tirakat Tirakat tertentu Atau karena Ajaran dari Seorang gurunya Atau dari Keinginan dirinya sendiri Namun kalau Merasakan tentang Energinya yang ada Di dirinya Memang ada Energi yang Lumayan Kuat ya Ada energi yang kuat Yang Kayak Apa ya Mendampingilah Mungkin itu Energi itu Yang disebut Oleh si Joko Kendil Itu adalah Macam putih Tersebut Oke Mungkin ini adalah Jawaban tentang Macam ada atau tidak Sebetulnya Kibildek juga banyak Pertanyaan di komentar Kibildek Tentang pertanyaan Kodam Namun Kibildek Sebetulnya Setengah hati Kalau mau menjawab Karena Kibildek Merasakan itu ada Namun Kadang Secara visualnya Itu berubah-rubah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semana Salam 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 Salam